Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Suaminya bangkrut Istri pergi bekerja di kota Dan mengirim 13 juta per bulan Suami curiga dan diam-diam mengunjungi istrinya Dia menangis saat melihatnya Dikatakan bahwa suami istri Seperti burung dari hutan yang sama Dan ketika terjadi bencana Mereka terbang secara terpisah Kebenaran ini ada banyak contoh Untuk dikonfirmasi di sekitar kita Tetapi apakah cinta benar-benar hanya bergantung pada hal-hal materi? Saya kira tidak demikian Wu Dalin dan istrinya Shen Xiao Feng Dulunya adalah keluarga kaya yang terkenal di desa Mereka memiliki pabrik batu bata Suaminya yang mengelola pabrik dan istri mengelola keuangannya Keduanya telah bekerja keras selama bertahun-tahun Dan dapat menghasilkan banyak uang Sayangnya beberapa waktu lalu Pabrik Wu Dalin tiba-tiba tutup dan berutang ratusan juta Melihat suaminya terpuruk Sang istri tidak hanya tidak meninggalkannya Tetapi dia justru memberi dukungan pada suaminya Suamiku jangan khawatir Ada aku disini Kamu tinggal di rumah Dan aku akan ke kota untuk bekerja untuk menghidupi keluarga Kata sang istri Jadi Shen Xiao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya Dan pergi bekerja di kota sendirian Dan dia mengirim kembali 6.000 yuan atau sekitar 13 juta rupiah dalam sebulan Namun ada beberapa orang di desa yang suka bergosip tentang Wu Dalin Mengapa istrimu bisa menghasilkan 13 juta sebulan di luar? Apakah karena dia cantik? Setelah berbicara orang-orang ini menyeringai Dengan ekspresi menghina di wajah mereka Sementara Wu Dalin marah pada mereka Karena telah menuduh istrinya tidak benar Dia juga bergumam di dalam hatinya Istriku hanya lulusan SMU Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Karena itu dia tidak tidur nyenyak sepanjang malam Dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi istrinya secara diam-diam Sebelumnya istri pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang sekretaris Tetapi menurut alamatnya dia datang ke sebuah pabrik kimia Melalui petunjuk seseorang Wu Dalin menemukan istrinya di belakang sebuah bangunan pabrik Dengan pakaian yang tampak kotor Saat itu tengah hari dan istrinya sedang makan sendirian dan berjongkok di tanah Bersembunyi di balik pohon suaminya sangat terkejut Bagaimana istrinya bisa melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti itu? Dia menelpon istrinya Hai istri, kamu sedang apa? Oh suamiku, aku sedang makan Makan apa? Oh hari ini bos mengundang kami untuk makan-makan Ada lobster, ikan, daging, dan anggur Tapi nyatanya istrinya minum air putih dan makan bakpau Ternyata agar suaminya tidak khawatir Sang istri sengaja mengatakan bahwa dia bekerja sebagai sekretaris Mendengar semua itu, Wu Dalin menangis Istrinya telah berkorban terlalu banyak untuk dirinya Dalam cerita ini, jika istri tidak benar-benar mencintai suaminya Bagaimana dia mau bekerja di tempat yang berbahaya? Bagaimana dia bisa menyembunyikan bahwa dia melakukan pekerjaan berbahaya? Jika seorang pria dapat menikahi istri yang berbudiluhur seperti itu Dia benar-benar beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih